assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami siang komputer berbagi tutorial kali ini siang komputer akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara mengatasi pengetikan nomor atau angka di aplikasi Microsoft Excel yang mungkin teman-teman pemula penggunaan Microsoft Excel sering mengalami ketika melakukan pengetikan angka selalu berubah tidak sesuai dengan apa yang kita ketikan kita langsung saja simak video tutorialnya maka yang pertama kita kita buka aplikasi Microsoft Excel kemudian setelah terbuka seperti ini kita coba ketikan angka biasanya yang banyak dialami oleh para pemula itu ketika melakukan pengumputan data kita nomor indik atau klik nomor KTP sekarang kita coba ketikan nomor KTP biar kelihatan kita deser dulu kita perbesar ukurannya menjadi 20 sekarang kita coba ketik nomor KTP misalkan 35 29 11 03 02 28 88 00 02 88 00 05 ini biasanya setelah di-enter angka ini akan berubah tidak sesuai dengan angka yang kita ketikan kita coba enter berubah seperti ini atau kita coba ketikan angka yang berawalan 0 atau 0 misalkan 0, 0, 0 2 kalau kita enter kosongnya atau angka 0 yang secara otomatis jadi hal ini biasanya sering dialami oleh pengguna pengguna aplikasi Microsoft Excel jadi teman-teman tidak usah khawatir karena hal ini terjadi format selnya belum berubah jadi caranya tinggal teman-teman ubah format selnya sebelum kita melakukan pengetikan nomor atau angka kita ubah dulu format selnya caranya bagaimana yaitu kita blok dimana tempat angka akan kita ketik di sel tersebut setelah itu kita klik kanan kemudian kita cari format sel kalau sudah hampir format sel seperti ini kita pilih kategorinya text kemudian kita ok atau kita menggunakan cara yang kedua yaitu kita klik menu home di menu home itu sudah ada tampilan text di sini tinggal kita klik tanda panahnya ini disini kita pilih disini ada text ini terserah teman-teman mau menggunakan langkah yang pertama ataupun langkah yang kedua kalau sudah kita ubah seperti ini sekarang kita coba lagi ketikan langkah nomor ketik langkah akan berubah atau sesuai dengan yang diketikan kita coba ketik 3 5 2 9 1 1 0 3 0 2 8 8 0 0 0 0 5 kita coba enter nah hasilnya kemudian kita coba angka yang kedua yaitu angka yang dibahuni dengan angka 0 atau kosong misalkan 0 00 3 kemudian kita enter itu hasilnya jadi kalau misalkan teman-teman mengalami hal seperti ini teman-teman tidak usah khawatir tidak usah bingung tinggal teman-teman ubah formannya menjadi koma teks sehingga angka yang kita ketikan tidak akan ubah ataupun kurang dari angka yang kita ketikan saya sangat cukup tutorial dari saya semoga bermanfaat terima bagi yang membutuhkannya dan apabila ada yang ingin dipahami teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar dan dari kami wassalamualaikum warahmatullahi kita malahubahmatullahi terima kasih selamat menikmati